...satu pendukung gerakan reformasi yang menyebabkan sang ayah lengser dari jabatan presiden. Mereka menganggap Prabowo berhianat karena dianggap mendukung gerakan reformasi yang memaksa Soeharto lengser. Tak hanya itu, Prabowo Subianto juga dikabarkan pernah menemui B.J. Habibie untuk menggantikan... ...subscribe yuk, channelku. Assalamualaikum, kumahadamang, sampura, sundutipel, sarangwilijen, sumping ke channel Abdi Sabi Diti dari Boronya Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode Reactions kali ini. Hari ini kita akan nonton sebuah video dan ini adalah video sifat asli daripada Bapak Prabowo yang baru diketahui ramai orang. Jadi kita akan nonton video ini, link daripada video ini saya letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua. Simak, pertimbangkan, follow atau subscribe guys. Ojo Lali, di-subscribe channel Kugut People, jangan lupa buat bergabung, dukung dengan channel kecil saya ini. Saya sangat terbaik dukungan kawan-kawan berikan buat channel kecil saya ini berkembang. Moga kawan-kawan juga berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala usaha dunia dan akhirat. Amin. Tanpa buang waktu, berbasah-basi, let's go kita nonton, isikan dengan video yang satu ini seperti apa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semua menangis, akhirnya terbongkar sifat dan watak asli Prabowo yang bikin kaget semua orang. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Terbongkar awal mula Prabowo Subianto dimusuhi keluarga cendana, ternyata hal ini penyebabnya. Prabowo Subianto pernah menjadi bagian dari keluarga cendana saat masih berstatus sebagai suami titik Soeharto. Keluarga cendana sendiri merupakan julukan yang diberikan kepada keluarga Presiden Soeharto yang berkuasa sejak tahun 1967 hingga 1998 silam. Sementara itu, Prabowo Subianto menikahi putri kesayangan Presiden Soeharto pada tahun 1983 dan dikabarkan bercerai tahun 1998. Sehingga selama hampir 15 tahun lamanya, calon Presiden Indonesia tahun 2024 itu merupakan bagian dari keluarga cendana. Akan tetapi, semua itu berubah saat kekuasaan Soeharto mulai goyah pada saat berakhirnya masa Orde Baru. Pada saat itu, sejumlah mahasiswa dari seluruh Indonesia meminta Soeharto untuk lengser dari jabatannya sebagai Presiden. Bahkan, mereka melakukan demonstrasi yang sangat besar pada tahun 1998 hingga menduduki gedung DPR Republik Indonesia. Kemudian, dengan sangat berat Soeharto pada saat itu memutuskan dirinya untuk turun dari kursi kekuasaan yang ia duduki 32 tahun tersebut. Lengsernya Soeharto menjadi luka yang cukup dalam bagi sebagian anggota keluarga cendana, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menyalahkan Prabowo Subianto. Sehingga hal itu menjadi awal mula retaknya hubungan ketua umum Partai Gerindra itu dengan keluarga Presiden Soeharto. Keretakan memuncak usai manuver Prabowo usai tragedi Mei tahun 1998. Keluarga cendana mempermasalahkan Prabowo yang pada saat itu menjabat pangkos trat kerap bertemu dengan para tokoh penentang Soeharto seperti Amin Rais, Adnan Buyung Nasution, dan Gus Dur. Keluarga cendana juga diduga menilai Prabowo Subianto sebagai salah satu pendukung gerakan reformasi yang menyebabkan sang ayah lengser dari jabatan Presiden. Mereka menganggap Prabowo berhianat karena dianggap mendukung gerakan reformasi yang memaksa Soeharto lengser. Tak hanya itu, Prabowo Subianto juga dikabarkan pernah menemui B.J. Habibie untuk menggantikan Presiden Soeharto yang akan segera lengsernya pada saat itu. Prabowo juga menemui Habibie, meminta wakil Presiden ini bersiap menggantikan Soeharto jika lengser. Aktivitas Prabowo tampaknya tercium oleh Soeharto, hingga membuat sang mertua tidak memberikan respek kepada menantunya tersebut. Hal itu bisa terlihat saat Soeharto bertemu dengan sejumlah pentinggi militer. Ia tampak tidak menghiraukan kehadiran mantan suami titik Soeharto itu. Dalam pertemuan dengan para petinggi militer, Soeharto sama sekali tak menghiraukan kehadiran Prabowo. Setelah mengetahui bahwa semua tindakannya tidak disukai oleh Soeharto dan keluarga cendana, maka Prabowo memberikan pernyataan tentang tindakannya tersebut. Capres nomor urut dua itu dikabarkan pernah mengatakan bahwa alasannya melakukan semua itu agar bisa meredakan kerusuhan yang besar di Jakarta pada waktu itu. Dia mengaku apa yang dilakukannya hanya bertujuan untuk meredam kerusuhan di Jakarta, ujarnya lagi. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Inilah karakter dan sifat Prabowo Gibran, Anies Muhaymin, dan Ganjar Mahfud jika dilihat pakai weton. Dalam kepercayaan orang Jawa, karakter seseorang bisa diintip melalui weton atau hari lahirnya. Masyarakat Jawa memiliki hitung-hitungan sendiri untuk mengintip karakter watak, perilaku, dan hal lainnya berdasar weton ini. Lalu bagaimana karakter Capres-Cawapres ketiga paslon. Yang pertama kita bahas sifat dan karakter Prabowo Gibran. Prabowo Subianto, lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 dengan weton Rabupon. Memiliki karakteristik berwibawa, bijaksana, berani, jujur, dan adil. Weton Rabupon memberikan kesan bahwa Prabowo memiliki aura yang kuat dan mampu mempengaruhi orang banyak. Namun juga cenderung mandiri dan keras dalam menghadapi tantangan. Biasanya orang dengan weton ini dilimpahkan banyak keberuntungan dalam hidup. Sedangkan Gibran memiliki weton Kamis Legi dengan jumlah Neptu 13, yakni rinciannya Kamis 8 dan Legi 5. Neptu 13 dalam weton ini memiliki arti bahwa pemiliknya adalah orang yang memiliki cita-cita tinggi, pandai bergaul, dan mudah dihormati orang lain. Sedangkan orang yang lahir di hari Kamis biasanya memiliki karakter mudah dipengaruhi angin dan petir, sehingga gaya bicaranya meledak-ledak, sulit bergaul, mudah tersanjung, tempera mental, dan gampang diperdaya kata-kata. Sekarang kita bahas sifat dan karakter Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar. Anis Baswedan, lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1942 atau Rabu Kliwon. Weton Rabu Kliwon dianggap spesial dalam Primbon Jawa, memberikan sifat berwibawa, pemberani, pandai bicara, setia pada janji. Sementara Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang lahir pada tanggal 24 September tahun 196 memiliki neptu 13, yakni Sabtu 9 dan Wage 4. Sabtu Wage tergolong weton yang memiliki neptu tinggi diibaratkan lakuning lintas. Biasanya orang dengan neptu ini lebih senang berjalan sendiri. Sekarang kita bahas sifat dan karakter Ganjar Pranowo dan Mahfud. Ganjar Pranowo calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968, jatuh pada weton Senin Wage. Dalam kalender Jawa, Senin Wage merupakan weton yang cukup langka. Senin Wage memiliki neptu 8 yang dirincikan dari Senin 4 tambah Wage 4. Orang yang memiliki weton ini biasanya memiliki karakter lakuning geni atau berapi-api. Kemudian untuk karakter harinya, Senin dipengaruhi oleh peredaran bulan, sehingga memiliki sifat ikhlas, suka menegakkan kebenaran dan keadilan, serta gaya bicaranya tegas. Adapun Mahfud memiliki weton Senin PON dengan neptu 11, rinciannya adalah Senin 4 tambah PON 7. Neptu ini masuk ke dalam kategori sumur Sinaba yang artinya pengayuh. Eh, sampai tiga berita guys. Ini sifat asli Prabowo, guys. Diketahui, Jenderal Dudung memang terkenal memiliki hubungan dekat dengan Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Dudung mengaku sudah mengenal lebih dalam Prabowo sejak dirinya masih berpangkat ledda. Diketahui, Prabowo pernah menjabat sebagai komandan Batalion Infanteri Pararider 328 Dirgahayu pada 1985. Hal itu terjadi saat ia tamat dari pelatihan Special Forces Officer Kaurse di Fort Benning, Pangkalan Angkatan Darat Amerika. Selama dibawa tanggung jawan Prabowo, Dudung mengaku Batalion 328 menjadi batalion terbaik dalam penugasan di Timur Timur. Saya tanya ke beberapa perwiranya di 328, rupanya memang kesejahteraannya luar biasa kesatuan itu. Kemudian banyak peralatan-peralatan yang diadakan oleh Pak Prabowo sendiri secara pribadi dan termasuk militansinya beliau, ungkapnya. Kesuksesan Prabowo memimpin Yonif PR 328 Dirgahayu membuatnya mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari Mayor Keletnan Kolonel. Atas hal itu Dudung mengaku sangat mengagumi sosok menteri pertahanan itu. Tak hanya itu saja, Prabowo juga mengajak beberapa perwira muda untuk kursus bahasa Inggris di Markas Kursusus, Cijantung, Jakarta Timur. Hal itu terjadi saat Dudung masih berpangkat kapten, para perwira muda yang sudah ikut pelatihan diberangkatkan ke luar negeri. Pelatihan itu selama 6 bulan, kemudian diberangkatkan ke luar negeri untuk ambil S2, disekolahkan langsung ke Amerika maupun ke Inggris, imbuhnya. Pertemuan Dudung selanjutnya dengan Prabowo terjadi saat dirinya menjabat sebagai gubernur akademi militer. Oke guys, jadi itu berita yang kita baru nonton barenglah. Moga video yang kita baru nonton ini bisa menambah pengetahuan kita dan wawasan kita guys. Saya suka lihat video yang gini yang lebih terperinci menceritakan tentang sesuatu. Dan baru saya tahu, kisah lensernya Soharto daripada pucuk pimpinan dia, dia punya teror untuk Indonesia, memerintah Indonesia selama 30 lebih tahun itu, ada hubungan dia dengan Bapak Prabowo guys. Jadi, itulah video kali ini nih. Apa pendapat kawan-kawan semua, silahkan komen di ruang komentar di bawah. Moga bermanfaat, bisa memberikan hiburan juga buat kawan-kawan yang nonton. Ojo lalui di subscribe channel ku, good people. Moga semua yang menonton ini suka dengan video ini, komen, like, dan share. Assalamualaikum, salam nusantara, salam toleransi, good people. Yo, teman-teman. Ojo lalui di subscribe yo, channel ku. Sub indo by broth3rmax